Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda peresmian Amanah Youth Creative Hub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabupaten Indonesia Maju hadir bersama saya, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Perhubungan, Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Yang menginisiasi amanah di Acah ini, Yang saya hormati Yang Mulia Wali Nangroh, Gubernur Acah, seluruh Bupati yang hadir, Bapak Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Dan yang saya cintai seluruh anak-anak muda, Acah, Yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Kita sekarang ini berada pada sebuah ketidakpastian, Karena global yang tidak jelas, dunia yang tidak jelas. Ketidakpastian ekonomi yang pertama, Karena ekonomi dunia sekarang hanya tumbuh, Tahun ini diperkirakan 2,6-2,7, Tahun depan 2,7-2,8. Sangat rendah sekali. Banyak negara sudah masuk ke jurang resesi, Negara-negara maju masuk ke jurang resesi. Yang kedua, yang berkaitan dengan geopolitik, Juga enggak jelas lagi. Perang Ukraina belum selesai, Tambah lagi Israel dan Palestina. Tambah lagi Israel dengan Libanon. Tambah lagi Iran dengan Israel. Sehingga menambah ketidakpastian itu. Yang ketiga, perubahan iklim. Ini juga mulai nyata. Badai, panas yang menyengat. Sudah kita rasakan. Oleh sebab itu, Kompetisi antar negara sekarang ini Begitu sangat ketatnya. Persaingan antar negara sekarang ini Begitu sangat ketatnya. Kunci kita adalah bagaimana kita bisa Menciptakan SDM-SDM unggul, Sumber daya manusia yang unggul, Sehingga kita bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Kita alhamdulillah tahun kemarin Ekonomi kita masih tumbuh 5,08 persen. Tahun ini kita perkirakan juga masih, Insya Allah masih di atas 5 persen. Dan kita harapkan nanti dengan Pelantikan Presiden Baru, Bapak Sintra TNI Purnangirawan, Prabowo Subianto, Ekonomi kita akan jauh lebih baik. Harapan kita itu. Dan hari ini saya betul-betul sangat kagum Atas inovasi, Atas kreativitas Anak-anak muda di Aceh Yang saya lihat Sangat Yang sangat-sangat kreatif dan inovatif, Baik itu di urusan fashion, Utamanya muslim fashion, Desain, Desainnya betul-betul Sangat berkelas, Menurut saya sangat berkelas. Tapi setelah tahu, Saya tanya, Misalnya saya tanya Mengenai jaket tadi, Yang saya pakai tadi, Harganya berapa? Rp 2,5 juta. Masih murah untuk desain sebagus itu. Tapi yang saya agak Sedih barang ini. Gak kalah dengan channel, Gak kalah dengan Louis Vuitton, Gak kalah. Mereka bisa jual Rp 50 juta, Rp 100 juta, Rp 200 juta, Bahkan ada yang Rp 500 juta. Yang ini tadi, Harganya, Bapak-Ibu tebak Berapa juta? Rp 600 juta. Barang sebagus ini, Barang sebagus ini, Dijual Rp 600 juta. Garapannya, Sangat rapi, Desainnya, Desain ukuran, Sangat bagus, Dalamnya, Saya tadi belum lihat. Dalamnya juga, Sangat rapi sekali. Dicoba, Harganya dinaikkan. Coba, Dengan barang yang sebagus ini, Saya enggak tahu, Di Aceh, Akan ada reaksi seperti apa, Tetapi kalau di Jakarta, Saya kira, Kalau dalam Rp 1 juta, Ini masih akan banyak yang beli. Karena desainnya bagus sekali. Yang kedua, Yang berkaitan dengan kopi, Yang di Aceh ini sangat terkenal sekali. Kopi apa yang terkenal di sini? Kopi Gayo. Yang kedua, Yang kedua, Kopi, Kopi Amno. Yang ketiga, Banyak sekali, Kopi di Aceh ini. Yang kita lihat, Yang kita lihat, Sejak saya, Kerja di Aceh Tengah, Di Bener Meriah, Saya lihat, Exportnya masih dalam bentuk, Mentahan, Bijian. Tapi, Lompatan yang saya lihat pada hari ini, Sudah dalam bentuk seperti ini. Ini luar biasa, Memang apa-apa, Kalau diberikan ke anak muda, Itu pasti jadinya bagus. Ini coba, Packagingnya seperti ini. Berkelas sekali, Ini berkelas sekali, Ini berkelas sekali. Saya tidak tahu desainernya siapa, Tapi berkelas sekali, Tapi yang jelas anak muda saja. Tadi saya tidak, Yang mendesain ini ada di sini? Tidak ada, Yang mendesain ini, Packaging kemasan ini, Tidak ada. Kalau ada, Mau saya beri sepeda sebetulnya. Tapi tidak ada, Beri sepeda saya selamat. Coba, Packaging seperti ini, Ini berkelas, Dan akan, Kita dapatkan nilai tambah yang luar biasa. Kalau semua produk, Komoditas yang ada di Aceh ini, Kita jadikan barang-barang seperti ini, Kesempatan kerja akan terbuka, Nilai tambah yang mungkin berlipat 10 atau 20 atau 30 kali akan kita dapatkan juga. Artinya ekonomi di Provinsi Acah akan meningkat secara drastis. Yang ketiga, Tadi ada minyak wangi, Dari minyak nilam, Yang biasanya diekspor hanya dalam bentuk raw material, daunan. Sekarang mulai disuling di sini, Mulai dipasarkan dalam sebuah bentuk parfum, Yang juga kemasannya sangat bagus sekali. Kekuatan di Aceh menurut saya, Kopi, Yang kedua nilam, Atau nilam, Yang kedua adalah kopi. Ini yang harus menjadi fokus, Konsentrasi, Pemerintah, Provinsi, Pemerintah, Kabupaten, Agar Pengembangan Barang-barang komoditas, Produk-produk komoditas tadi betul-betul diperhatikan. Tidak usah banyak-banyak Konsentrasi di Duhal ini tadi, Meskipun tadi Ada juga peluang di UBI, Ada peluang Komoditas-komoditas yang lain. Tetapi yang saya acungi jempol adalah Semuanya dikerjakan dengan teknologi yang paling modern. Pemumpukan dengan drone, Penyiraman dengan aplikasi yang di Manajemeni dengan sangat efisien. Saya kira memang sudah saatnya Anak-anak muda mengambil alih Untuk menumbuhkan growth pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Provinsi Aceh dan juga pada umumnya di negara kita, Indonesia. Agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Saya sangat menghargai tadi, banyak juga aplikasi-aplikasi yang dimunculkan asli dari buatan anak-anak muda di Aceh dan saya sangat mengapresiasi, menghargai. Dan kita harapkan itu betul-betul berguna yang tadi misalnya yang berkaitan dengan AI, yang tadi yang berkaitan dengan aplikasi untuk pengairan, untuk pemumpukan. Saya kira sebuah inovasi yang patut saya berikan acungan jempol, dan kalau saya lihat, saya banding-bandingkan, enggak kalah dengan anak-anak muda Jakarta. Lompatannya enggak kalah, enggak kalah. Ini tinggal bagaimana secara konsisten digosok terus, diasah terus, sehingga muncul inovasi-inovasi baru di Provinsi Aceh. Saya sangat mengapresiasi inisiasi dari BIN, Badan Intelijen Negara, yang telah menyiapkan ini dan kita harapkan di semua provinsi, nanti ada kreatif hub seperti ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Amanah Yud Creative Hub di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.